Emiten Tambang Plat Merah, Aneka Tambang atau Antam merevisi seluruh target kinerjanya karena terdampak pandemi COVID-19. Direktur utama Antam, Dana Amin menjelaskan bahwa Antam memilih mempertahankan kinerja tahun lalu karena pandemi. Pandemi COVID-19 mengganggu bisnis Antam karena pasar internasional saat ini membatasi aktivitas ekonominya. Namun Antam tetap optimistis untuk melakukan ekspansi pasar. Hingga kuartal satu tahun ini Antam telah memproduksi sebanyak 6.315 ton nikel dalam feronikel dengan penjualan sebanyak 6.379 ton. Sedangkan produksi nikel mencapai 628.821 metrik ton. Kita lihat pergerakan emiten Antam atau Aneka Tambang hingga penutupan pasar hari ini bergerak di zona negatif terkoreksi 2,52% di level harga Rp580 per unit sahamnya. Terima kasih telah menonton!